Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Kayaknya skillnya belum pantes sih Ini berendah berok-beroket Eh gue mau nanya sama Luminer Oke 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 Isan Apa perbedaan di MPL dan di MDL? Perbedaannya? Apa ya? Gak ada sih perbedaannya Enakan MDL malah MDL latihannya bentar bisa streaming Oke kalau gitu Icat Sebelum kita tutup adakah mau titip salam Sama salah satu tim MDL mungkin? Siapa ya? Salam Kenapa GPX? GPX kali ya? Paling GPX sih Kenapa itu GPX? GPX kan akhir-akhir ini gue liat lagi kalah-kalah mulu kan Ya salam gue Semangat lah naikin skillnya Biar bisa masuk lolos playoff ya kan Pokoknya MDL ini kan soalnya kan turnamennya kan liga besar gitu kan Skill WarCop gak cukup disini Jadi buat GPX ya harus tetep improve terus lah Oke terima kasih banyak Luminer Sehat selalu Sukses selalu Luminer Istirahat Yang habis dicolok Istirahat ya Chan ya Oke Chan Luminer Assalamualaikum Aduh gak cukup banget co interviewnya Kasih yang si Chan itu ngantuk Gak si Chan itu ngantuk banget katanya dia habis vaksin Jadi makanya dia vaksin Iya Ji kapan interview Ji gue ngantuk Sabar Chan Habis ini highlight gue bilang gitu Ya gue habis vaksin ngantuk Oke tapi tentunya Oke good luck buat apapun jalan yang diambil Luminer Karena ya karena gue penasaran aja gitu Luminer udah juara M1 Udah juara MPL dua kali Apalagi yang dicari apakah dia Eh jangan-jangan dia pengen juga juara MDL Iya makanya apakah dia mau juara MDL juga Tapi kita gak tau ya Semoga pokoknya kita doakan yang terbaik buat Luminer Apapun keputusan yang diambil oleh Luminer Amin 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 Tapi juga buat temen-temen juga kita doakan yang terbaik juga Untuk tim-tim yang bersanding juga tentunya Gak cuma untuk Luminer tapi untuk semua tim Oke 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 Tapi kita bayangin last standing dulu ya Bang Gojirin juga Bang Gojirin juga Silahkan Joji Silahkan Alter Ego X masih di puncak Dengan 10 poin yang dipegang Sementara Ivo Second sudah naik satu peringkat Menurunkan Biggeron Beta Dimana Ivo Second memegang 7 poin Sementara Biggeron Beta sudah turun ke nomor 3 dengan 6 poin Aura Esports dan juga Geek Fam Junior sama-sama memegang 4 poin Ada Kings Esports dengan 3 poin OP Esports harus berada dengan 0 poin ya guys ya Dan nomor 8 sampai 14 gimana di Bang Gojirin juga Oke Red Bull Rebellion di peringkat 8 dengan 0 poin juga seperti OP Esports Arak Disena di peringkat 9 10 ada Ony Prodigy 11 sampai 14 Tim Dewa United, Geng Kapak dan juga Paps Esports masih cukup kesulitan untuk mendapatkan poin Tapi minggu ini masih ada pertandingan tentunya yang mereka harus maksimalkan Untuk bisa lolos ke babak playoff Karena 1 sampai 10 adalah tim-tim yang harus lolos ke playoff Tapi 11 sampai 14 tidak akan lolos ke babak playoff Ranger Emas dan juga Coci Yes It's okay, it's okay, no problem Masih ada hari Esports dan juga kita bakal punya tomorrow schedule Jangan sampai ketinggalan ini ya Schedule di hari Kamis tentunya ya Bakal ada Onyx Prodigy melawan Aura Esports Bakal ada King Esports vs Biggeron Beta Red Bull Rebellion vs Arakisena Gue kalo ngomong Red Bull Rebellion terus besoknya ngomong Rebellion titik-titik Sumpah ya Selibut lidah gue lama-lama abis ini ya Tapi ini kalian screenshot Dan gue ingatin sekali lagi Buat besok kalian jangan sampai ketinggalan untuk beli fruity sauce raw dulu Siapin di rumah Karena besok bakal panas banget Karena Onyx Prodigy Kali ini akan melawan Aura Esports Dan bahkan King Esports yang lagi sedang kuat-kuatnya Mereka akan melawan Biggeron Beta dengan pemain terbarunya Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk siapin fruity tesos raw besok ya Aku kasih tau sekarang Nah sekarang-kara kita udah ngeblend banget sensasinya Dari match 1 sampe match 4 Terima kasih banyak untuk fruity yang sudah menemani kita Ngeblend banget sensasinya hari ini Dan mohon maaf kalo ada salah kata Terima kasih banyak